GGR Jagad Dunia Sosial Media dan Masyarakat Tentu siang hari kemarin dikejutkan dengan video penjemputan yang dilakukan Nikita Mirzani beserta beberapa pihak lainnya termasuk pihak kepolisian dan diduga dilakukan Nikita di lokasi apartemen sewaan putrinya yang menurut kabar berlokasi di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Ia langsung membuat kehebohan dan ditanggapi secara beragam oleh sejumlah warganet dan masyarakat yang menyaksikan drama penjemputan Loli yang juga cukup mengejutkan di tengah permasalahan ini tentu ada nasib baik yang seolah didapatkan Loli dan bentuk tanggung jawab Nikita Mirzani sebagai seorang ibu. Tentu tidak seberuntung jika disandingkan dengan apa yang didapatkan beberapa pihak lainnya terutama apa yang menimpa Ibrahim Khalili Al-Katiri atau Baim Cilik yang secara umur hampir seumuran dengan Loli dan hingga kini masih terus berjuang untuk mendapatkan apa yang tengah diperjuangkannya dan pastinya juga tidak seberuntung apa yang didapatkan Loli saat ini. Lantas, seperti apa pula Baim Cilik saat dimintai komentarnya dan melihat semua drama yang terjadi antara Loli dengan sang ibunda Nikita Mirzani dan benarkah pula Baim Al-Katiri melihat sosok Loli yang dianggapnya cukup menyia-nyiakan semua usaha keras bahkan uang yang tak sedikit yang dikucurkan Nikita Mirzani untuk putri sulungnya tersebut. Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Intro Seperti diceritakan sebelumnya memang jika diibaratkan dua sisi mata uang apa yang terjadi kepada putri Nikita Mirzani Laura Mirzani Naseru Arsi alias Loli dengan seorang remaja yang hampir seumuran dengannya Ibrahim Khalil Al-Katiri seolah berbanding terbalik dan bak langit dan juga dunia. Ya tentu masih segar dalam ingatan bagaimana Baim Cilik atau Baim Al-Katiri mampir ke sejumlah podcast untuk menjelaskan perlakuan buruk yang konon diterimanya dari sang ayah kandung. Yang kabarnya juga didapatkannya semenjak kecil dan bahkan sang ayah yang dituding melarikan sejumlah aset miliknya yang kabarnya juga senilai miliaran rupiah. Masih terus mengupayakan hal tersebut bahkan dituturkan Baim Cilik akan terus speak up sampai sang ayah menghubunginya dan menyelesaikan permasalahannya tersebut. Di tengah permasalahan yang menimpanya Baim dalam sebuah wawancaranya dengan awak media mengaku mengikuti permasalahan yang menimpa anak sulung Nikita Mirzani yaitu Loli dengan seluruh drama yang terjadi dan seluruh aksi balas-berbalas pantun yang konon dilakukan keduanya. Diminta untuk sedikit berbicara hal ini Baim Cilik melihat sikap Loli yang menurutnya seolah menyia-nyiakan seluruh usaha keras yang dilakukan ibundanya tersebut. Bahkan Baim pun mengaku cukup prihatin dengan sikap yang dipilih Loli yang seolah jika dilihat lebih mementingkan orang lain ketimbang wanita yang melahirkannya ke dunia tersebut. Ya cerok prihatin aku gak tega sih Aku malem itu aku ngikutin banget Aku tuh ngeliat dia klarifikasi apa Ada yang salah lah emang disitu Dia sih dia itu menyia-nyiakan banget Banyak yang ingin kuliah seperti Loli Iya loh, gak semua orang bisa dapat kesempatan kayak gitu Dia udah punya kesempatan kayak gitu Dibuang aja kayak gitu Cuma dibuang sia-sia aja Ya, seperti banyak kabar yang beredar Nikita Mirzani memang disebut-sebut mengupayakan segala cara untuk menyekolahkan putrinya di sekolah paling bonafit dan relatif mahal untuk kebanyakan orang yang tentunya sebagai upayanya untuk memberikan segala hal yang terbaik untuk anaknya tersebut. Meski begitu, dari situlah diduga awal permasalahan Nikita dengan Sang Buah Hati yang kabarnya kini berakhir pasca Nikita melakukan penjemputan yang dilakukan Nikita Mirzani bersama beberapa pihak lainnya termasuk pihak kepolisian. Diminta kembali menanggapi hal ini dan seolah menjadikan dirinya berada di posisi Loli sebagai anak dari Nikita Mirzani Baim Cilik menuturkan Loli seharusnya melakukan hal yang sebaliknya. yaitu menikmati hari-harinya dan menikmati uang yang dikucurkan Ibu Ndanya untuk pendidikan dan masa depannya saat itu. Kalau misalku di posisi Loli nih Aku di posisi Loli nih Abahku Nikita nih Emang bikin salah apa dia? Nikita sih salah apa ya? Karena kita nggak tahu ya mungkin Loli-nya gimana kan ya Ya kalau aku jadi Loli aku hidup saya enak-enaknya udah nggak ada yang lebih enak dari aku hidup ya Iya dong Ya dia menyanyiakan itu ya nggak apa-apa tapi sekarang aku udah bergerak-gerak udah balik ke mamanya kan Jika mengacu kepada apa yang diungkapkan Nikita Mirzani terkait putri sulungnya tersebut menurutnya memang ada hal yang tak beres terhadap diri Loli atau seolah-olah mendapatkan doktrin dan brainwash diduga dilakukan oleh orang yang dilaporkan olehnya Menanggapi hal ini Baim Cilik yang memiliki usia tidak jauh dari Loli ternyata juga sependapat dengan apa yang diungkapkan Nikita Mirzani Dan selanjutnya juga memberikan saran dan mengomentari sikap yang seolah dipilih Loli seperti pernyataannya berikut ini Loli Nggak iri sih Kalau Loli mah kayak Gimana ya Aku no comment deh Mau aku bilang nyanyain juga ya udah jelas dia nyanyain Mungkin dia punya alesannya sendiri ya kan Mungkin dia terpengaruh sama orang juga Bagaimana kita nggak tahu kayak gimana faktanya Mungkin kita lihat apa yang ada di media kan Kita nggak lihat depan mata kan Nggak, nggak pantas seorang anak bilang kayak gitu ke emak Apalagi mama loh ini seorang ibu ya Kayak aku disitu kayak Tapi aku mau marah ke dia nggak bisa Karena ini orang kayak udah nggak ada Kayak udah apa ya Kayak udah nggak sorry tuh sih nih nggak waras Bukannya apa itu yang aku lihat loh ya Dan aku jamin semua orang seberpendapat sama aku Maka aku bukannya marah ketika dia bilang gitu ke emaknya sendiri Mungkin dia punya alesannya Aku malah kasihan sama dia Sementara itu Baim dengan latar belakangnya yang merupakan aktris cilik Terkemuka pada masanya Dan memiliki usia 2 tahun lebih tua daripada Loli Sepertinya memang memiliki pandangan yang jauh wise Atau bijaksana Yang berbeda dibandingkan putri Nikita Mirzani tersebut Mengaku cukup kagum dengan upaya keras yang terus dilakukan Nikita Mirzani Bahkan di tengah koar-koarnya yang seolah tidak sejalan dengan apa yang dilakukannya Baim juga yakin kedepan Loli akan menyesali langkah yang dipilihnya tersebut Dan mungkin akan menertawakannya dan menyesalinya di kemudian hari Seperti halnya pula yang akan dilakukan Baim Cilik Yang akan memberikan maaf kepada sang ayah Jika sang ayah pun telah menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya Dan menjelaskan apa yang membuat sikap yang dilakukannya terhadap dirinya saat itu Lantas seperti ini pula pesan yang disampaikan Baim untuk Loli Dan harapan untuk permasalahan yang tengah dihadapinya dengan sang ayah Dan juga permasalahan yang tengah dihadapi Loli dengan ibundanya Pasti lah itu pasti dia bakal menyesal Tapi yang kita ambil tadi seorang ibu yang hebat banget ya Dia bisa walaupun dia di media bilang gitu Sekarang dia bisa narik anaknya lagi bisa ngambil Loli lagi itu hebat sih Nah ini kita tuh sosok ibu yang gak ada lah Aku kalau punya anak kayak gitu aku ganteng udah nanggu uang jauh-jauh Kalau ada duitnya mah aku maafin Akan lulu gitu ya Mial Kalau ada duitnya? Akan lulu juga Kalau gak punya duit mungkin bertanggung jawab ya Tapi tetap aja sih kata-kata dia ke aku jahat banget Kata-kata dia ke aku tuh gak bisa aku terima Aku harus tau alesannya apa Kalau alesannya bisa diterima nih misalnya ada alesannya nih aku gagalnya Kenapa salahku dimana? Oke fine aku benerin dong Artinya tanpa memberikan uang itu juga Kamu akan makan gitu ya Masih dimakan gitu ya Ini Loli kalau gak tau Gak aku jujur aku cuma ngantin Loli Karena dia kayaknya emang udah positif ada negatifnya Semua ada semua hal ada konsekuensinya Semua kebaikan bisa dibalik kebaikan Semua keburukan dibalas keburukan Kalau dia aku cuma berharap dia sembuh Kayaknya seorang ini aku sama Loli ini kebalikan nih Ya kan dia gak? Bener gak sih? Bener bener Bapak kayak abang aku sama Loli Satuin buuuu Gokil Sementara itu dibalik komentar Baim Cilik atau Baim Al-Katiri Terkait permasalahan yang tengah menimpa Loli Seperti diketahui sebelumnya Ketegangan sempat terjadi saat Nikita Mirzani menjemputnya tersebut Lantas seperti apa detik-detik penjemputan Loli Yang dipenuhi ketegangan dan air mata tersebut? Hai aku Feby Marsalia Mau ngingetin jangan lupa saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari Dan hari Sabtu 3 kali sehari Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe Bye bye Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirzani pun akhirnya berhasil menjemput putrinya Loli Setelah Loli ditemukan berada di unit apartemennya Yang sebelumnya didatangi Nikita Mirzani dan tim namun tidak berhasil menemuinya Hal tersebut menjadi momen pilu lantaran Loli sempat meronta-ronta dan berteriak Serta menangis seakan menolak dijemput oleh ibundanya dan tim dari kepolisian Hingga didampingi tim dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak Lalu seperti inilah detik-detik saat Nikita menjemput Loli Latihan Sudah yak Dia Nah Sudah Sudah Who Buang Buang kita pulang ya nak kita pulang ya nak ya kita pulang ya nak kita pulang ya Nah ambil nafas dulu kamu kalau bisa dia mau diam saya matang kamu diam kamu diam kamu diam kamu diam kamu diam Nah udah nak ya Tolong Aku jamin gak kenapa-napa loli Tolong aku diberangguan dipaksa Tolong Apa yang dipaksa disini nak Kamu dibawa umur nak Kamu tuh dibawa umur nak Tolong lagi dua Tolong Tolong Aku mau turun saya Malu loli Pakai turun seseorangnya Kalian yang lebih malu Saya yang menggunakan Balikin uang gua Iya nanti dibalikin Nanti dibalikin Iya nak nanti dibalikin 10 kali lipat pun dibalikin Tolong 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 ada Ada om itu, betul ada? Dari sudut kamu ya, boleh ada sudut om? Boleh nggak dari sudut om? Apa? Kita datang sama kamu silisih pantai, tapi yang kita tahu adalah kamu ada di situ. Kita nggak tahu kamu udah keluar. Kalau itu ya biasa lah yang kita mau melakukan pemeriksaan, ingin bertemu, ya kalau misalnya tadi dia berontak dan sebagainya. Itu adalah bentuk hal yang biasa. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi, artinya tindakan-tindakan kekerasan juga tidak ada. Karena buktinya ya santai-santai aja dia. Kan Iki melihat Loli berontak tadi seperti apa Kan Iki? Sudah tahu pasti akan berontak, tapi nggak expect aja ternyata dalam keberontakannya dia telepon itu laki-laki ya. Sempet telepon, sempet ngomong juga sama itu laki-laki. Lumayan nantangin sih. Katanya dia ngancem juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu orang saya tadi datang ke sini juga, dia nggak menunjukin batang hidungnya sama sekali. Terakhir, berita yang saya tahu dia udah kabur katanya bawa tiga koper dari rumah. Dalam curahan hatinya terbaru yang diposting Nikita Mirzani pada subuh tadi, Nikita mengungkap bahwa kenakalan putrinya saat ini sudah dikategorikan parah. Dan apa yang terjadi pada Loli kini sangat kontras dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Nikita Mirzani seusia Loli dulu. Nikita juga membantah tudingan bahwa apa yang terjadi saat ini pada Loli efek dari anak broken home dan merupakan karma bagi Nikita. Nikita mengklaim bahwa selama ini ia telah berusaha menjadi contoh sebagai ibu yang baik, meskipun ia menyadari bahwa ia bukanlah sosok ibu yang sempurna. Saya panggil maktua, maktua itu kalau hatinya tante kali baru menyelesaikan S3 nya profesor. Ya nggak bisa disamakan dengan gaya hidup kalian atau kehidupan kalian dengan keluarga kalian atau ibu bapak kalian gitu. Kita berbeda, kalian jangan memaksakan kehidupan kalian sama dengan kehidupan saya. Contoh, ada nggak sih saya mau tanya di dunia ini ada nggak yang mau anaknya rusak? Coba itu dulu satu jawab. Ada nggak orang tua yang mau menjerumuskan anaknya? Keluarga saya nggak ada, nggak ada yang di jalur sesat, nggak ada yang menjerumuskan keluarga, nggak ada. Tidak ada, boleh mungkin ada orang-orang nanti mungkin yang akan speak up bagaimana keluarga saya yang tidak pernah ketahuan media sosial atau tidak pernah kelihatan di kamera. Karena mereka memang nggak bagi tampil kayak yang lain-lain. Gitu. Ada nggak? Itu aja dulu pertanyaan saya. Kedua, memang kalian tahu masa muda saya seperti apa? Sampai kalian bisa bilang ini adalah hasil dari bibit biak-biak tandam dan ini adalah hasilnya. Apa maksudnya? Saya nggak paham. Karena masa muda saya, seumuran itu anak ya, itu saya sedang belajar. Sedang menimba ilmu. Nggak ada saya sampai sebegitu parahnya. Bahkan bisa saya pastikan saya masih perawan. Jadi saya kadang-kadang suka bingung gitu. Bagaimana saya mudanya, bagaimana saya waktu SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya walaupun nggak tamat. Mungkin ada yang speak up nanti. Bagaimana saya nakalnya. Nakalnya saya sewajar anak-anak muda pada masanya. Saya tidak pernah sampai kebablasan, kebobolan, tidak pernah. Perawan saya itu, saya menikah dulu baru pecah perawan saya. Dan itu sama mantan suami saya yang bertawa. Terus ada yang bilang, Iya karena Nikita itu suka gonta-ganti laki. Cerek, gonta-ganti pacar. Urusan saya. Saya mau bakal ganti, itu urusan saya. Tapi ya saya tidak pernah mengenalkan ke anak-anak saya semua pacar-pacar saya. Kecuali saya merasa, wah ini kayaknya serius. Baru saya kenalkan. Bukan beranak kalian untuk bilang, Ya karena Nikita Mirza ini gonta-ganti laki, gonta-ganti suami, anaknya lihat. Saya nggak pernah pacaran depan anak saya. Nggak pernah. Bahkan pelukan depan anak-anak saya aja sama laki. Kalau ngomong itu baik bukti dan fakta. Jangan cuma, ya itu adalah karmanya Nikita. Ya karena dia tantrum, karena dia kan uruhara itu imbas ke anaknya. Bo, gue kasih tau ya. Tidak ada, gue nggak tau ya kalau ada orang tua atau single parent atau seorang ibu yang ngajarin anaknya yang gagah sih. Gue nggak tau ya. Tapi kalau gue sih, gue nggak pernah ya parenting ngajarin anak gue yang gagah ketika gue sampai rumah. Ya gue menjadi seorang ibu. Ya gue mencotohkan. Menjadi ibu yang baik, walaupun gue bukan ibu yang sempurna. Nggak ada tuh gue suruh, eh lu nyolok ya anak-anak gue. Eh lu nanti di sekolah lu gebungin anak orang ya. Terus maksud kalian tuh parenting gue yang salah tuh yang mana? Saya sadar, saya uruhara. Saya orang tukang cari ribut. Oh iya, siapapun saya lawan. Even masalah yang sekarang pun dengan anak sendiripun saya akan lawan. Nggak ada urusan nama saya tuh. Bener. Kalau saya sudah menemukan titik dimana ini sudah tidak wajar, ini sudah tidak baik gitu kan. Mau saya dibilang ibu yang kejam, mau saya dibilang apa silahkan. Silahkan. Suka-suka pun kalian mendapatkan pasangan seperti manusia kera itu. Si Kang Semir itu, ya jauhkan. Tidak ada orang tua yang mau ya melihat jodoh anaknya seperti itu. Tidak ada. Kalaupun itu anak terakhir dari broken home. Bukan berarti dia memilih jadi broken. Banyak anak broken home yang memilih dan menunjukkan dirinya untuk menjadi anak yang sukses dengan mereka. Di sisi lain tentu bukan sebuah hal yang dapat diragukan lagi. Jika permasalahan antara Nikita Mirzani dan sang buah hati sudah berlangsung lebih dari satu tahun kebelakang. Benarkah kejadian ini juga disayangkan oleh banyak masyarakat dan warga net di sosial media? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Masih melanjutkan kehebohan yang terjadi terkait penjemputan loli yang dilakukan sang ibunda Nikita Mirzani di apartemen sewaan miliknya. Kehebohan yang terjadi ini ternyata turut menyeret salah satu tiktokers untuk menyuarakan pendapatnya. Sang tiktokers pun lantas memberikan saran kepada Nikita Mirzani seperti berikut ini. Punya drama tuh mereka orang tapi yang ikutan capek itu kita orang yang ngimak ya yang tadinya nggak mau tahu jadi tahu. Kalau dibilang nggak ada dampaknya buat kita orang ya? Ada, ada banget. Masalahnya nih anak nih kalau misalkan ada apa-apa tuh dipost di sosmed gitu. Nah yang lihat dan nyaksiin itu kan nggak cuma orang-orang yang udah dewasa kan. Anak-anak di bawah umur tuh banyak yang lihat dan nyaksiin yang ngikutin gitu. Masalahnya nih, takutnya ya yang dikhawatirkan ini banyak anak-anak yang di bawah umur itu terinspirasi dari kisah dia. Yang dimana mungkin dia tuh kesel sama emak bapaknya gitu kan. Terus jadinya ngelawan, ngebrontak, gara-gara apa ya? Terinspirasi dari si loling ini. Kenapa nggak dicoba aja mediasi berdua gitu ya? Ngobrol, tatap muka gitu kan. Heart to heart gitu. Terus ada penengahnya di situ entah pengencara atau psikolog kayak terserah. Yang penting bisa dilurusin segala yang blunder, segala yang kusut gitu kan. Kalau misalkan mungkin banyak salah paham dan banyak kepahitan gitu. Ya seenggaknya bisa dilurusin gitu. Nggak harus perang di sosmed. Kita ini natinjen yang cuma nimak jadi ikutan panas, jadi ikutan gedeg, jadi ikutan... Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu, tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!